Seluruh puluhan karyawan hotel di Tegal jalan di tes urin oleh BNN Kota Tegal. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hotel bebas narkoba, terutama jelang akhir tahun. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tegal menggelar tes urin pada puluhan karyawan sebuah hotel di jalur pantura Kota Tegal. Seluruh karyawan mulai dari front office, room service, pantry hingga security hotel diwajibkan mengikuti tes urin. Sampel urin diuji di tempat oleh petugas BNN Kota Tegal menggunakan alat repitas. Kasih B2M BNN Kota Tegal, Nasruddin, mengatakan kegiatan preventif ini dilakukan untuk mengetahui karyawan hotel maupun tempat penginapan lain yang bebas narkoba. Sehingga para karyawan dapat melayani wisatawan yang menginap secara maksimal tanpa pengaruh narkoba. Dari 25 karyawan baik laki-laki maupun perempuan yang menjalani tes urin seluruhnya dinyatakan negatif. Pihaknya akan rutin melakukan kegiatan serupa guna menjaga penyalahgunaan narkoba. Sementara itu pihak manajemen hotel mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penjaga narkoba terutama di bidang perhotelan. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga para karyawan dari penyalahgunaan narkoba. Temu-tamu hotel paling tidak kalau kita karyawan sudah melakukan tes urin atau dia ngerti sedikit tentang narkoba, paling tidak dia bisa kalau ketemu tamu dia bisa berkomunikasi dengan tamu mengenai hal itu. Jadi dari sisi positifnya itu, kemudian karyawan sendiri mungkin selama ini tidak pernah terjadi untuk tes urin, apa itu tes urin. Mungkin awal mula mereka bingung, deg-degan, segala macam, tapi setelah kita lakukan mereka negatif dan mereka merasa lebih yakin lagi untuk bekerja ke depannya. Menjelang akhir tahun beberapa pekan menatang, kunjungan wisatawan dipastikan meningkat, terutama yang transit di kota Tegal. Selain di sejumlah hotel, BNN kota Tegal akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan urin bagi sejumlah tempat hiburan malam. Yulia Dianto, Kompas TV, Tegal Terima kasih telah menonton!